Halo guys, selamat datang di channel aku perkenalin nama aku Eka dan terima kasih buat kamu yang udah klik video ini nah guys, buat yang pertama kali ini aku mau menceritakan sebuah urban legend yang termasuk terkenal di beberapa negara di sekitar Indonesia dan kayaknya gak usah berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya nah teman-teman, buat kalian yang rumahnya itu daerah Jogja dan sekitarnya pasti dulu waktu kecil atau gak dulu deh sekarang pun masih kayak kalau ke pantai Parang Tritis kalian jangan pakai baju warna hijau soalnya Nyiroro Kidul itu suka dengan warna hijau jadi kalau kalian ke pantai selatan gitu ya ke Parang Tritis atau ke pantai selatan yang lainnya pakai baju warna hijau kalian nanti bisa hilang kayak terseret ombar atau tenggelam gitu ya itu mitos-mitos yang ada di sekitaran Jogja di sekitaran pantai Parang Tritis seperti itu bahkan sampai segede gini aku tuh masih gak pernah berani pakai baju warna hijau di pantai Parang Tritis nah itu adalah salah satu urban legend yang terkenal banget yang ada di Jogja dan sekitarnya kayaknya udah gak cuma di Jogja aja ya di beberapa tempat pun pasti ada cerita-cerita seperti itu entah itu mitos, legenda, atau apapun nah dan hari ini aku mau menceritakan urban legend terkenal dari negara Asia yang kayak semua orang juga pasti akan merinding mendengar cerita urban legend kali ini menurut aku dan kayaknya gak usah berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya yang pertama cerita yang pertama ini dimulai dari negara India cerita ini bermula pada tahun 1990-an ketika tersebar kabar bahwa di Bangalore, India terdapat penyihir yang setiap malam itu mengunjungi rumah ke rumah dan mengetuk pintu mereka penyihir ini akan mengetuk pintu secara acak dari rumah ke rumah dengan suara yang familiar bagi penghuni rumah misalnya kayak suara orang tua, saudara, dan ini khususnya adalah suara ibu mereka dan yang bikin merindingnya ini kalau pintu rumah itu dibukakan dalam waktu 24 jam penghuni rumah akan meninggal dunia cerita ini tuh viral banget pada masa itu warga di Bangalore mengalami kesulitan dan juga panik mendengar berita ini dan mereka juga bingung harus menghadapinya seperti apa karena ini sudah kayak dari mulut ke mulut kemarin yang kesini tuh mati karena ada yang ngetuk pintu gitu ya kan dan mereka akhirnya berhasil menemukan satu cara yang cukup aneh tapi berhasil mengusir penyihir itu cerita tersebut adalah warga Bangalore menuliskan tulisan naleba di rumah-rumah pintu mereka kayak di depan pintu rumah masuk itu ada tulisannya naleba gitu itu tuh cukup berhasil gitu ya buat mengusir penyihir biar gak ngetuk pintu mereka itu cukup berhasil nah naleba sendiri ini artinya adalah datang lagi besok gimana menurut kalian? komen di bawah dan cerita yang kedua ini berasal dari negeri sakura, Jepang kalian pasti pernah mendengar kutukan kamar merah atau baru pertama kali ingin dengar kutukan kamar merah ini adalah urban legend yang menceritakan tentang internet pop-up ini bukan tentang internet biasa tapi merupakan internet pop-up yang menandakan bahwa kematian kamu sudah dekat dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa kutukan ini muncul dengan jendela berwarna merah dengan tulisan apakah kamu suka menggunakan huruf Jepang berwarna hitam dan awalnya kamu pasti akan mengira itu kayak cuman jendela biasa kayak cuman virus gitu dan kamu berusaha untuk menutup jendela itu tapi anehnya di setiap kamu menutup jendela itu bukannya makin menghilang tapi makin banyak gitu jendela-jendela lain yang bermunculan sampai pada akhirnya nanti akan ada tulisan yang berbunyi apakah kamu suka kamar merah sudah itu monitor akan berwarna merah dan muncul nama-nama korban sebelum dia hal ini akan berakhir dengan korban yang bunuh diri dan kenapa ini dinamakan kutukan kamar merah karena pada akhirnya korban yang bunuh diri tadi akan mengecat dinding kamarnya menggunakan darah mereka sendiri jadi ini yang disebut kutukan kamar merah karena dindingnya berwarna merah dengan darah mereka sendiri so kriwi gimana menurut kalian? komen di bawah dan ini adalah urban legend yang terakhir berasal dari negeri Cina dan kisah ini diakini terjadi pada tanggal 14 November 1995 di Beijing Cina urban legend ini menceritakan tentang bisber nomor 375 yang menghilang dan tanggelang di waduk di Cina di malam hari di tanggal 14 November 1995 tersebut bisber nomor 375 berangkat dari terminal Yuangmin Yuang menuju terminal Xiangshan dimana di dalam bis tersebut hanya terdapat satu sopir laki-laki dan konektor perempuan lalu setelah bis ini berangkat beberapa saat itu dari terminal Yuangmin Yuangteli akhirnya bis ini mendapatkan 4 penumpang yaitu seorang wanita tua seorang pemuda dan sepasang pemuda selama setelah mendapatkan 4 penumpang tadi bis 375 ini akhirnya mendapatkan 3 penumpang lagi di jalan kayak ada yang stop-stop gitu di jalan tapi ada yang aneh dari 3 orang ini mereka itu menggunakan pakaian dari dinasti Ming gitu yang pakai jubah-jubah gede gitu ya kayak pakaian tradisional Cina gitu nah ini yang bikin aneh ini kan udah tahun 1995 tapi kenapa ini tuh mereka masih menggunakan pakaian jubah-jubah gitu tapi kayak konektor itu menenangkan gak apa-apa mungkin mereka ini lagi syuting berapa gitu kali ya jadi pakaian jubah-jubah gitu ya terus si wanita tua yang penumpang pertama tadi tuh ya udah agak tenang gitu nah tapi kejadian aneh itu terjadi lagi setelah pasangan muda yang penumpang pertama tadi itu turun nah tiba-tiba si wanita tua itu geplak gitu aja digeplak gitu aja ke pemuda yang pertama naik tadi bareng dia gitu kan digeplak gitu terus bilang ya kamu nyuri domitku ya kok domitku ilang gitu terus terjadi persep teruan mulut gitu sampai akhirnya si wanita tua ini bilang ke sopirnya turunin deh aku di depan sana di pemberhentian selanjutnya aku mau bawa dia ke kantor polisi biar diselesaikan di kantor polisi itu nah pas sampai pemberhentian selanjutnya akhirnya sopir menurunkan si wanita tua dan juga pemuda yang menumpang pertama kali tadi nah udah kan udah turun nih mereka lah waktu turun nah si anak muda dia bilang mana kantor polisi aku gak melihat apapun disini aku gak melihat ada kantor polisi disini lalu akhirnya si wanita tua ini bilang sama si anak muda ini aku udah nyelamatin hidup kamu gitu maksudnya apa gitu kan si pemuda juga bingung maksudnya apa menyelamatkan hidupku gitu kan terus wanita itu menceritakan kalau penumpang yang tiga tadi itu tidak memiliki kaki jadi wanita tua itu melihat ketika ada angin yang masuk gitu terus menyingkap baju jubahnya ketiga orang itu nah waktu itu si wanita tua itu melihat mereka tidak punya kaki wah creepy oh my god aku gak berani dinumpah abis malam-malam kayak gini dan akhirnya wanita tua dan juga pemuda ini mendatangi kantor polisi dan menceritakan kejadian apa yang baru aja dialami mereka tentang bis 375 dua hari setelah kejadian itu akhirnya polisi menemukan bis 375 ini jatuh tenggelam di waduk meun yang jaraknya itu 100 km dari lokasi tujuan bis tersebut polisi menemukan tiga mayat di dalam bis tersebut pertama adalah sopir laki-laki tadi kedua adalah konektor wanita dan satu orang tanpa identitas dan yang bikin aneh adalah ini bis kok bisa gitu loh sampai ke pendungan meun ke waduk meun tadi padahal bahan bakar dari bis ini tuh gak bakalan cukup buat 100 km ke depan lagi gitu loh tapi kok bisa dan pas waktu dicek tangki bahan bakarnya ternyata yang di dalamnya itu bukan isinya bahan bakar tapi melainkan adalah darah nah menurut kalian siapa satu orang yang tanpa identitas tadi apa dia penumpang lain yang datang setelah tiga penumpang misterius sebelumnya atau dia adalah salah satu penumpang dari yang tiga penumpang misterius tadi kita semua gak ada yang tahu dia siapa coba kalau menurut kalian dia siapa apa penumpang lain atau tiga dari orang yang misterius tadi nah menurut kalian dari ketiga urban legend tadi yang udah aku ceritain mana yang menurut kalian paling serem atau kalian gak percaya sama cerita-cerita yang begini please komen di bawah karena aku benar-benar penasaran banget sama pendapat kalian tentang cerita-cerita urban kayak gini karena aku sendiri pun kayak percaya gak percaya gitu ya kan oke ini cerita kita kali ini buat kamu yang punya kasus atau punya cerita-cerita yang menarik dan pengen dibahas disini kalian bisa DM aku di instagram at ekayuli77 jangan lupa di follow dan juga jangan lupa buat subscribe channel ini biar channel ini makin berkenan jangan lupa buat nyalain lonceng biar kamu gak ketinggalan ketika aku upload video baru thank you for watching and see you on next video bye bye bye